tuan krep makan kedondong subscribe dulu dong di Washington ke Malaysia tonton sampai habis ya selamat menikmati 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 berkenaan dengan kata Anur kita teringat dengan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Anur adalah surah ke-24 dari Al-Quran surah ini terdiri atas 64 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah dinamai Anur yang berarti cahaya yang diambil dari kata Anur yang terdapat pada ayat ke-35 dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Nur ilahi yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta surat ini sebagian besar isinya membuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga pada surah tersebut kata Nur disebut sebanyak 7 kali, 4 kali di ayat 35, dan 3 kali di ayat 40 dalam Al-Quran kata Nur sendiri secara keseluruhan disebut sebanyak 33 kali dari Mujahid, dia berkata, Rasulullah bersabda, ajarkanlah suami-suami kamu surah Al-Ma'idah dan ajarkanlah istri-istri kamu surah Anur riwayat Al-Bayhaqi Terima kasih telah menonton